10 Cara Memutihkan Kulit Tangan Dengan Mudah Dan Efektif Siapa di sini yang tidak mau kulitnya terlihat putih, atau minimal terlihat bersih dan lembut, pasti semua orang menginginkannya, kan? Warna kulit bagian dalam setiap orang biasanya terlihat lebih putih karena tidak sering terkena Sinar matahari Berbeda dengan tangan, yang pasti lebih sering terekspos, apalagi jika Anda aktif berkendara menggunakan sepeda motor Kadang, walaupun Anda sudah menggunakan sunblock dan sarung tangan pun, kulit tangan akan tetap jadi lebih gosong daripada kulit lengan Malu, dong, kalau kulit tangannya belang Anda jadi tidak bisa menggunakan pakaian lengan pendek lagi karena perbedaan warna kulit yang Kentara pada tangan dan lengan Anda Tapi, kini Anda tidak perlu bermuram durja lagi Karena baca terus telah menemukan solusinya untuk masalah Anda Kami telah mengumpulkan 10 cara memutihkan kulit tangan yang efektif Cara-cara ini ada yang bisa Anda lakukan menggunakan bahan natural dan ada juga yang menggunakan Produk yang dijual di pasaran Ingin tahu apa saja caranya? 10 Cara Memutihkan Kulit Tangan 1. Jeruk Nipis Cara memutihkan kulit tangan yang pertama dibuka oleh jeruk nipis Mendengar namanya saja Anda mungkin sudah ngeces duluan karena otak Anda akan mengingat rasa masam Dari buah ini Memang, kadar senyawa asam pada jeruk nipis sangat tinggi Nah, kandungan senyawa inilah yang berguna untuk membuat kulit tangan Anda jadi lebih bersih dan putih Cara menggunakannya, Anda cukup siapkan 1 buah jeruk nipis segar Belah 2, lalu peras di dalam wadah Setelah itu, oleskan jus jeruk nipis tadi ke telapak tangan Anda sambil dipijat-pijat Diamkan selama 15-30 menit, lalu bilas dengan air bersih Jika dilakukan dengan rutin, tidak hanya kulit Anda jadi lebih putih, tapi juga jadi lebih lembut 2. Beras Beras memang makanan pokok rata-rata orang Indonesia Tapi, beras tidak cuma berguna untuk mengenyangkan perut saja, loh Karena, beras dapat kita manfaatkan dalam cara memutihkan kulit tangan Beras mengandung vitamin B1 yang tinggi Kandungan nutrisi inilah yang dapat membuat kulit yang belang jadi terlihat lebih putih merata Caranya adalah sebagai berikut Siapkan sejumput beras, lalu tumbuk atau blender hingga menjadi tepung yang halus Lalu, tuang sedikit air hangat pada tepung beras tadi hingga membentuk krim atau pasta Jangan sampai terlalu encer, ya Langkah selanjutnya adalah mengoleskan krim tersebut ke seluruh bagian tangan Boleh sambil dipijat-pijat Diamkan selama 30 menit 1 jam, lalu bilas hingga bersih 3. Kunyit Warna kuning kunyit memang sangat kuat Jika Anda memasak makanan yang ada bumbu kunyitnya Tangan dan jari Anda pasti akan terkena warna kuning Tidak hanya tangan, bahkan talenan, pisau, mixer, dan alat-alat dapur lainnya yang Anda gunakan untuk memproses kunyit pasti akan tertinggal warna kuning juga Tapi, ternyata rempah yang satu ini bermanfaat untuk membuat kulit jadi lebih putih, loh Kunyit mengandung kurkumin yang sangat baik untuk kulit Dan, justru pigment kuning pada kunyit ini dapat membantu memutihkan kulit Untuk menggunakannya, Anda bisa menggunakan kunyit utuh atau kunyit bubuk Jika Anda menggunakan kunyit utuh, hancurkan terlebih dahulu dan campur dengan sedikit air Lalu, balurkan pada tangan Anda Jangan didiamkan terlalu lama, cukup 30 detik saja Lalu, cuci tangan hingga bersih 4. Bengkuang Bengkuang merupakan bahan yang sering dimasukkan ke dalam produk kecantikan kulit Terutama yang berfokus untuk memutihkan kulit Bengkuang mengandung vitamin B yang bekerja mencerahkan kulit secara aktif Cara memutihkan kulit tangan dengan bengkuang adalah sebagai berikut Pertama-tama, siapkan bengkuang secukupnya Satu atau setengah bengkuang juga cukup Kupas kulit bengkuang, cuci hingga bersih Lalu parut daging bengkuang Setelah selesai diparut peras parutan tersebut hingga tersisa air saja Buang ampasnya Diamkan air perasan bengkuang semalaman sampai membentuk endapan Ketika pagi hari, gunakan endapan tersebut pada tangan Anda selama 30 menit Selanjutnya, cuci hingga bersih Lakukan rutin setiap hari lebih baik untuk hasil maksimal 5. Tomat Tomat merupakan buah yang kaya akan manfaat Selain bisa dijus dan dimasak, tomat selalu eksis dalam produk kecantikan Tomat juga sering dibuat menjadi masker homemade untuk perawatan kulit Tomat memang lebih sering dijadikan masker wajah untuk melembabkan serta mengeringkan jerawat dengan Cepat Tapi, tomat bisa juga digunakan untuk memutihkan tangan Caranya, blender tomat tidak perlu menambahkan air Lalu oleskan jus tomat tadi ke tangan Anda Diamkan selama 30 menit Lalu bilas 6. Ampas kopi Setelah minum kopi, jangan langsung buang ampasnya Ya, kenapa? Karena ampas kopi memiliki banyak manfaat Seperti dapat menguatkan rambut dan membuat rambut jadi lebih sehat Ampas kopi bisa juga Anda tambahkan ke skrup untuk luluran Lalu, tentu saja ampas kopi bisa digunakan untuk cara memutihkan kulit tangan Caranya, buatlah kopi seperti biasa Tapi, jangan tambahkan apapun lagi, murni kopi saja Setelah itu, biarkan kopi mendingin, lalu saring Pada ampas kopi tersebut, tambahkanlah madu Aduk rata dan diamkan selama 30 menit Barulah ampas kopi bisa Anda gunakan Balurkan pasta ampas kopi ke telapak tangan Anda secara merata sambil digosok-gosok Langkah ini bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati yang menjadi penyebab kulit terlihat gelap Setelah itu, diamkan selama 30 menit, lalu bilas 7. Lidah buaya Kulit tangan Anda jadi gelap karena sering berkendara menggunakan motor Jangan khawatir Karena lidah buaya dapat meredakan rasa perih akibat kulit yang terbakar sekaligus mencerahkan Kulit yang hitam karena matahari Lidah buaya mengandung antrakuinon Antrakuinon yang dikenal dapat memutihkan warna kulit dengan Cara mengangkat sel kulit mati Lidah buaya juga berfungsi untuk menenangkan kulit yang terbakar ringan karena terpapar sinar Matahari 8. Skrup Skrup atau lulur merupakan langkah yang paling pasti dalam cara memutihkan kulit tangan Kenapa? Sel kulit mati yang menumpuk merupakan salah satu hal yang membuat kulit Anda terlihat gelap Dan, skrup akan mengangkat sel kulit mati dari kulit Anda dan merangsang pertumbuhan sel kulit baru Yuk, ketahui merek lulur yang bagus di sini Sebelum scrubbing, alangkah lebih baik lagi jika Anda menggunakan minyak zaitun terlebih dahulu Minyak zaitun dikenal akan khasiatnya yang dapat menghilangkan flek dan noda hitam pada kulit So, minyak zaitun juga pasti bisa berkontribusi untuk mencerahkan kulit Anda 9. Bleaching Cara memutihkan kulit tangan yang paling cepat adalah bleaching Biasanya treatment ini cuma bisa Anda temui di salon-salon besar Mereka memiliki formula sendiri yang dapat membuat kulit terlihat lebih cerah sekitar 30% dari Sebelumnya secara instan Tentunya jika ingin hasil maksimal Anda harus beberapa kali melakukannya Tapi ada juga produk bleaching badan 10. Batu halus Gunakan batu halus untuk memutihkan kulit tangan secara alami Batu ini bisa Anda gunakan saat sedang senggang atau sekalian saat mandi Mungkin cara yang terakhir ini terdengar aneh Tapi, percayalah kalau batu ini dapat memutihkan kulit Anda Batu halus akan mengangkat kotoran, debu, sel kulit mati, serta keringat dari kulit Anda Anda bisa menemukan batu halus kecantikan kulit Anda bisa juga menemukan batu halus atau batu apung di dengan mengunjungi link ini Atau, Anda bisa mencari sendiri batu yang permukaannya halus, lalu rendam semalaman di dalam air Pada pagi harinya, gosokkan batu tersebut ke tangan Anda Inilah 10 cara memutihkan kulit tangan dengan mudah dan efektif Jangan lupa berlangganan di cara luar biasa